Berikut adalah hasil sementara babak perempat final Thailand International Challenge 2024. Di perempat final Tunggal Putra, Issan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain Jepang Riku Hatano dengan skor 21-16 dan 21-16 dalam durasi 37 menit. Di perempat final Ganda Putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan harus kalah dari Ganda Putra Thailand, Pirecai Sukpun, Pakavon Tirorosakul dengan skor 20-22, 21-17 dan 18-21 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Amri Shahnawi, Indah Cahyasari Jamil berhasil mengalahkan wakil Thailand, Puanat Horban Luekit, Chasini Korepap dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam durasi 42 menit. Feral Yustin Mulya, Priscila Venus El Sadai berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Cheng Kaiwen, Liu Chiaoyun dengan skor 21-15 dan 21-15 dalam durasi 32 menit. Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil mengalahkan unggulan ketiga asal Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Chichun dengan skor 21-15, 15-21 dan 21-15 dalam durasi 52 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Ruzana harus kalah dari sesama pemain Indonesia, Mutiara Ayu Puspita Sari dengan skor 23-25 dan 17-21 dalam durasi 55 menit. Ciara Marvella Handoyo harus kalah dari pemain Thailand, Taman Wan Niti Tikrai dengan skor 16-21-22-24 dalam durasi 56 menit. Di perempat final Ganda Putri, Siti Sara Azahara, Agni Asri Rahayu harus kalah dari Ganda Putri Jepang, Miki Kanehiro, Rui Kiyama dengan skor 10-21 dan 17-21 dalam durasi 34 menit. Ridia Aulia Fattasha, Kelly Larissa harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Lin Xiaomin, Liu Chiaoyun dengan skor 21-19, 13-21 dan 13-21 dalam durasi 50 menit. Dan Arlia Nabila Tesa Munggaran, Azharaditya Ramadhani memutuskan untuk wall cover sehingga Hong Sin-en, Hong Yu-en otomatis melaju ke semifinal.